Halo guys kembali lagi bersama gua si Potter Indra kita main Last Fortress udah lama banget ya udah nggak update tentang kabar-kabar dan kali ini ada pusat event lagi dimana ada master petak nah master petak inilah yang kita bisa untuk dapatkan disini gua mau matikan dulu untuk notifikasi settingannya yaitu adalah musiknya Oke gue open karena dulu gue mau main master petak itu guys dapat kena itu klaim hak cipta dan kita mempunyai enam kali nih tabel gratisannya kok belum ada ya orang tahu nih tapi enggak papa untuk yang pertama meng yang agak mudah tapi kalau ini Halloween ya pas kondisi Halloween nah kita dapetin secara gratisan ya oke nice kayak gini doang nambah-nambah doang guys puzzle-puzzle sih puzzle-puzzle elektronik nah ini yang kalian bisa untuk dapatkan pastinya apalagi di bagian sini tuh sebenarnya ada ya untuk kita bantuan gitu namun kali ini kenapa belum ada ini belum dapat dari notifikasi mungkin karena gua belum update aplikasinya jadi kalian bisa untuk update dulu untuk aplikasi yang kalian punya tuh aneh banget nih ini kenapa lagi ngebak dong ah yaudah udah kayak gitu kita skip lagi dan disini kalian bisa cek lagi guys salah satu yang kita akan komen ya ada cat banyak banget nih dari temen-temen juga para Sultan Sultan ham disini yang terakhir terbaru yaitu tanggal 3 Desember pagi Bang boleh nanya kalau hero buat ambil plot yang kuat itu mana ya menurut gua saran gua yang hero nya destruktif seperti pengambilan sebuah kota itu kita harus mempunyai hero yang destruktif ataupun kalian bisa untuk pilihin hero yang kalian punya nah salah satu hero yang kita punya yaitu Coleman disini yaitu Destruksi ataupun destruktif nah ini kalian bisa pergunakan ya agar lebih cepat pengambilan sebuah plot maupun kota yang kalian tinggalin lalu dari Crimson disini Oh gambar patung kalau kebisa sih nomor patung kayak gini Bang review akun ini masih udah terakhir tuh banyak banget tuh ya Bang sekarang kita nggak LDR-an lho Oh my god dari I see you die nggak LDR-an mantep mantep-mantep ada dari TLA bakul jamu Wah bakul jamu ini orang Jawa nih 17 juta buset kan keren kayaknya Bang mana ya lo yang bikin konten YouTube kan kayaknya Bang Hihihi lalu ada safri woi mangsat kali lagi lo lu seorang GRI bakar base lu kampret marah-marah dia berapa sih ah dia marah-marah ya kena serangan dari GRI yang gue serang yang namun lu minta gue ajar otak lu kemana bro ya gimana lagi Bang disini kalian bisa tahu nih di bagian gua itu enggak ada di sini GRI aliansinya enggak bersama gua jadi ya bebas dong ngedrama doang Hihi am dari monokodon gue lihat di YouTube Bang thank you udah mampir ya thank you dan Avira juga akunku mau aku jual satu setengah juta wadidaw keren banget nih udah pensi kayaknya iya udah pensi udah lima jutaan dan udah nggak main lagi dia ada review akun dan kemarin kan sebenarnya ada sih yang komen suruh review tapi kok udah hilang ya tidak catnya enggak tahu di sini ada Pineka tunggalika buset gue dimasukin ada di mana ini kok bisa dimasukin gini ya Hai tambah anggota nih dari server 211 hingga server 234 nih orang-orang Indonesia asli Indonesia bisa mantep banget dimana kita bisa untuk tanah jawab apalagi sistemnya yang ada di bagian translator kalau kalian bingung walaupun translate nya itu enggak 100% akurat namun setidaknya kita bisa mengetahuin sedikit lah ya di bagian ingamnya last fortress ini sx cycle dimana gua punya gua ya di punya gua ini kondisinya itu lagi season ketiga guys lalu ada di server 220 di bagian sini pun lagi ada master petak lalu di bagian jalan hagemoni dan kemuliaan zona dimana peringkat dan juga hadiahnya bakalan kalian dapetin berturut-turut setiap seminggu sekali nah ini enak banget enak banget yang buat kecepatan dan kecepatan lainnya lalu di jagalan hagemoni disini ada untuk kebijakan musim perjalanan musim dan juga wahyu kiamat yang kalian bisa untuk gunakan beli aja itemnya yang ada di bagian guwild yang di bagian aliansi lalu ke bagian toko klik ke bagian penukaran jasa militer nah peti kartu kebijakan level level 2 level 3 inilah yang kalian bisa untuk pergunakan jangan lupa kumpulkan untuk koin-koin perunggu ini agar kalian bisa untuk membeli sebuah percepatan yang ada ataupun ya yang lainnya yang lebih berguna buat kalian sendiri Oke jadi mungkin segitu aja untuk informasi kali ini pada hari ini ini juga tentang last fortress jangan lupa bahagia see you next time and bye 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 Terima kasih telah menonton!